Halo guys kembali lagi di TJFC Episode ke 12 series kita bisa menemukan Newcastle United dan kali ini kita akan berhadapan dengan AC Milan jadi episode kali ini kemungkinan ada 3 laga AC Milan, Fulham dan juga Arsenal kalau kita lihat dari rekod di Real Life dimana Newcastle tersingkir dari Liga Champions dan juga tersingkir dari Carabao Cup sedangkan di Liga Inggris masih tertahan di zona Eropa belum masuk ke zona Liga Champions jadi ini kita harus lebih baik dari laga dari Real Life dan kali ini kita di Ranking 2 diampang kelolosan ke fase selanjutnya jadi kita minimal imbang saja sudah pasti lolos ke Eropa League minimal dan kita akan jalanin laga melawan Erosoneri AC Milan dan ini lah dia gimana nih running kita di Liga Champions untuk saat ini menurut gua sendiri memang yang is it in our hands jadi ini semua tergantung dari kitanya sendiri kita mau gak untuk stay di Liga Champions atau kita turun ke Eropa League atau kita tidak kemana-mana istilahnya ya dan lawan Milan will be competitive I promise kita kalah di pertemuan pertama 3-0 dan disini kita menang arti kita lolos ke Knotot League Champions seimbang minimal ke Eropa League kalau kalah kalau kalah tergantung kalau misalnya di kalahkan oleh PSU berarti di kalahkan oleh PSU berarti kita lolos ke Eropa League juga jadi minimal ini imbang lah ya untuk mengamankan posisi di Eropa oke teman-teman kita harus selesai terima kasih banyak untuk mengamankan diandalan dari Erosoneri dan kali ini line up ya sekarang kayaknya gue musti tukar dengan Lazales dan Botman dengan Bird Murphy gue coba masukin lihat dulu Murphy di kotor di bench ya kita kayak krisis kita memang krisis pemain sih ya kita memang sangat krisis pemain jadi laga kali ini hopefully menjadi eh kita nggak usah terlalu ngotot banget yang penting kita bisa eh dapat poin aja ya minimal buat ke Eropa League agar nggak mau-mauin banget lah untuk tim Inggris di Liga Champions dan langsung aja di Stadion Shane James Park debut bagi McLeod yang bermain cukup epic dan sangat epic di pertemuan eh episode sebelumnya kita datangkan dia dari Akademi karena eh Anthony apa Anthony Gordon Cidera kalau Wilson Cidera itu yang membuat kita mendatangkan pemain tersebut ke tim inti kita dan kali ini dan kali ini ya Anthem dari Liga Champions sudah berkumandang dan ilanjian laga antara AC Milan berhadapan dengan Newcastle United di St James Park di Newcastle dan hopefully 1 poin minimal kita dapatkan untuk tetap bertahan di kompetisi Eropa dan kali ini 1 poin demi memeluskan jalan kita di Eropa dan kali ini ini Nadia Newcastle United berhadapan dengan dengan AC Milan ya kita gesa-gesa dan kali ini oke kesalahan keeper si keeper gak mau nutup gitu loh Rafael Liao 1 goal padahal itu gampang loh gampang loh itu tangan lebar dikit aja 1 goal Liao shooting ah terlalaian di lini belakang kita ya mengawali buruknya kita di Liga Champions nice dia malang nge-freeze loh kali ini yes Jolinton kasih kepada Alex Isha kali ini dan shooting blocking saja 20 pier dan heading masuk oke satu sama Newcastle AC Milan dan Jolinton membuka asal untuk kita tetap tetap stay di Eropa pokoknya masih bisa gua gak target ke Liga Champions pokoknya tetap kita tetap stay di Eropa itu udah bagus menurut gua ya karena gua yakin tim kita ini belum siap buat main di Liga Champions not out stage apalagi melawan si juara-juara grup masing-masing grup yang ada ya juga di sini pertipunan dana kita juga ke AC Milan burnt aduh mcleon McLeon Jelinton Noguimares Angkat bola Dan kali ini McLeon Dan kali ini shooting Oke Keberuntungan tidak dapatnya kita saat ini Dan kali ini Rafael Liao Kembali Rafael Liao Berbahaya sekali Lompungannya dan kali ini pop Gubul yang tidak jelas Tadi kita lihat Nice bird Pakai amat gagal tadi Nice Masuk jauh kali ini Bruno Guimares Bruno Guimares Kita lihat Bruno Bruno Shooting Bruno Di tepis Dengan Dengan satu gol kemenangan Tadi itu sebenarnya sudah cukup Mengamankan kita di Eropa Ya Menangan sudah pasti kita stay di Eropa Ya Tapi dengan Kekalahan Atau hasil imbang pun Masih belum aman Hati-hati Jowelok Ya 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 Apa Leo Mesti dikejar Mesti dikejar Ya Ya Nice Nipop Good job Nipop Kali ini McLeon McLeon Ke belakang Angkat bola Dan Coba heading Gagal kali ini Di Niners Apalah namanya Si Gagal Jolinton Kali ini Oke McLeon 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 2 gol Dari 2 laga McLeon 21 Pemuda dari Newcastle Jawab tantangan yang ada Dan membuat sebuah gol McLeon Tentangan yang gak begitu Kencang Namun terarah Berbalik kumpul Aktur McLeon Dari Akademi Nice Nice Nahan dia Oke Sebenarnya ini kita Umbur 21 Dan kita tetap Stay di ranking 2 Ya Masih belum aman Posisi kita Masih belum aman Jadi kita harus memastikan dulu Untuk keamanan Posisi kita Dengan gol ketiga Keempat dan kelima Kita akan lihat aja Newcastle 2 A91 Oke 9 shot Banding 4 Dan kita cukup Menguasai Dan kita memang Bener-bener Ngotot Ingin stay di Europa Better than Di real life Ya Nice Aceres Aduh McLeon Ya Satu tackle Menjatuhkan Banyak pemain Atau kuning Buat target Iya Dua pemain Sekaligus Bayangin Bird Aceres Joeylock Angkat bola Nah ini Kepada Isak Namun Kurang Kencang Sundelannya Apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Jauhkan bola Tergawang Jauhkan bola Tergawang Fernandez Angkat bola Masih bisa ditahan Kali ini Sekarang Balik Di McPice Gagal Kali ini Kali ini McLeon Tidak bisa Counter Kali ini Nice Target Honor kick AC Milan Pavel Leao Nice Lagi Pavel Leao Balik Lo Kecuting Nah Slice Ganti Boatman Sama-sama Kokoh Di belakang Cikgu WC Cidaka Kali ini Oh Kebuka Kali ini Wuh Nikpo Krusial Sekali Safe Ya Alva Leao Angkat bola Kali ini Wuh Berbahaya Oke Abahkan Di dalam Dan kali Angkat bola Alex O'Neil Please Meet your wife At the tickets Office Thank you Gagalini Sama-anbalik Tio Hernandez Masih bisa Diantisipasi Kali ini Oke Fall Dan Teo Hernandez Akan Dapatkan Kartu Atau Tidak Kayaknya Tidak Kita Kita akan Lakukan Pergantian Dwayne Masuk Terus ada Liefermento Ganti target Debut Debut di Liga Champions Gwenni Dan Di Pemento Masuk Dadikan Trippier Oh Saito Lattu nice kita masih ada pegangan pemain tapi nanti saja kita akan gunakannya dan kali ini mungkin akan ada oh dari jauh oke 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 jadi pelanggan tidak ada kesalahan ya oke jolinton foul bola untuk two-castle United ya oke oke apa ya nice tenang 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 oke jowel lho kali ini jowel lho tenang kali ini oke tiga menit kursial kali ini angkat bola gagal lagi oke apakah yes dan kali ini shooting masuk quarter eh sorry 16 pesan Liga Champions haribans awalnya targetnya imbang agak ke Europa League saja namun kali ini ada jalan untuk knock out states Liga Champions mengalahkan AC 931 so far dan ada si kembar yang main nonton bola oke jolinton lagi lagi kusah sekali dan ada Harvey Vance one-on-one dengan main gun oke kita akan lakukan plenty pemain oke long stuff kita jadikan back habis itu jowel linton ah jangan deh Bimares ganti Anderson oke ganti Raffaele oh pelanggaran lah jelas kartu kuning kali ini Nukteo Hernandez dan ya 3-1 kita lolos ke knock out states dari Liga Champions 2 laga awal tanpa kemenangan tiba-tiba 2 laga gruntur lawan Dortmund kita bisa menang lawan PC kita kalah lagi dan kali ini kita bisa menang 9 poin total yang kita dapatkan 2 kali lipat lebih besar daripada yang Newcastle dapatkan di Real Life dan ini membuat kita lolos ke knock out states dari Liga Champions koal kajet untuk kita semua julianton mcleon dan happy runs oke fakta pertandingan memang kali ini lebih menguasai si AC Milan akan tetapi Newcastle juga tanpa tanpa ada panikan tersendiri dimana kita bisa menang kalah kali ini dan oke PSG kalah lawan Dortmund untung kita menang yang ini artinya adalah Dortmund ke Europa League ya dan kita tetap tetap stay di champion stick tapi tidak out stage jadi kita main hop terlebih dahulu karena kita di posisi runner up ya kayaknya we've got a good spirit ya AC Milan berarti tersingkir dari ajang manapun di Eropa dan McLeon dia udah akademi terbaik sih nanti luar biasa jadi gak usah kita beli lagi udah ada tiga nanti kita akan cari striker peganti dan juga ini ya pemain sayap ah pemain back pemain back dan back sayap mungkin back sayap kiri every single one of the let's was commit to their jobs and that's all thank you rising star artur mcleon impress sangat impress sekali dan benar-benar kita lalos dari bang jauh di liga champions sejujurnya selesai saya saya tidak maaf dan kali ini kita akan bermain di Premier League selisih jarak dengan puncak lasemen 11 poin saja dan dari ranking liga champions 2 poin jadi ini cukup ketat liga champions oke udah ada drawingnya dan kita ketemu atletico madrid oke ya sedangkan kalau kita jadi juara grup kita ketemu rahmat ya sama-sama susah sih ya dan kita lihat dulu dari sini ya fase grup dimana kita minus 7 minus 7 tapi kita bisa lolos ya 3 kemenangan 3 kekalahan dan prosedot moon 8 poin ke Europa League PSD 11 poin jadi juara dan Milan 5 poin jadi ini benar-benar grup neraka sangat merepresentasikan grup neraka terus juga ada Siti 12 poin yang boss runner-up dan Leipzig ke Europa League persona lolos ke fase selanjutnya jadi juara grup share terkenis runner-up dan prior antrop ke Europa League ya Atletico ya ini juara di grup E 12 poin saya klik runner-up dan Melatium ke Atletico ke Europa League Sociedad juara Benfica runner-up dan Inter Europa League Napoli juara Madrid runner-up dan Braga ke Europa League Europa League memang kalau dibilang ketat banget ya memang amat ketat sih persaingan bahkan ada yang cuma 9 poin doang yang lolos hanya membutuhkan 9 poin untuk lolos Arsenal juara Sevilla runner-up PSB ke ke mana ke Europa League United juara aneh sekali Munchen runner-up dan Ruta Sarai ke Europa League dan di Gold Defenses yang kita alami kita minus sendirian yang lolos ke final out jadi itu juga mengapakan PR buat kita kedepannya dan next kita akan menghadapi Fulham di Premier League ya kita akan menghadapi Fulham di Premier League dan Inbox ya kita dapat 24,5 so oke target akupulasi kartu jadi tidak bisa main di laga selanjutnya di Champions I'm looking at options I'm looking at options I'm looking at options and I'm looking at options juga ya oke next lawan Fulham ranking 12 ya tekan di Premier League terima 3 port rapinya dan juga ada Matraor yang menjadi pemain andalan kita nggak boleh melupakan Willian Andres Pereira dan Vinicius di depan ya castanya juga Ren Lenong jadi keeper mereka dan permainan trick and rush jadi ciri khas dari Fulham dan kali ini target akan tukar dengan info metal dulu target akan tukar dengan calf atau ini ini atau atau maaf dia maaf aja kali eh half aja dan hopefully kita bisa sampai 3 poin di sini eh salah bukan itu ini 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 dan langsung aja dari saya James Park untuk laga kali ini berhadapan dengan Fulham selamat menyaksikan laga kali ini ya ini adalah laga penting juga buat kita karena bagaimanapun juga tetep kita harus meraih kemenangan demi kemenangan kalau tidak mau terbilincir di primer klik ya dan Alex isap 3 gol dalam 3 laga sebelumnya gelap banget ya stadionya ya juga Solvesus Fulham dan selamat menyaksikan kasih kepada Jio Linton kali ini diambil kembali ada masyarakat masih ada masyarakat kita lihat masih bisa dihalau kali ini baiklah 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 Anders Ferreira angkat bola dan kali ini agak berbahaya top scoring team Newcastle United 49 gol tapi kebukulan juga banyak sekali at least depan dan belakang berimbang ya if Ful Balini sekarang Full hand Balini Nice save Balini Under kick Full hand Nice Murphy kali ini Lari saja Kiri Ayo ke kiri Jangan lupa V-ballnya masih agak kurang Kejauhan Favinto yang menggantikan target Karena Masalah ini Stamina Langsung dibuang Kali ini Foul Full hand Whitman Kali ini Murphy Murphy Kasi si kiri Murphy Murphy Shooting Dan Boof Meleset Isok sudah mulai stamina Kurang kita lihat Dan memang dia adalah satu-satu striker Bisa kita andalkan Only one Joey lock Eh Masih bisa kita Ah Offset Tadi jual linten ya Dan sedikit lak Menjadi Riverbola Oleh sisa Kayaknya bakal kita gantikan Alini Rifamindo Rifamindo Agak ditahan dikit Dan tidak cerwa dalam Menderiver bola Final truth yang bermasalah Dan empat ke dalam Untuk Newcastle United Masih bisa ditanggap Alas Isok Sudah Kacapain Nangat Pasir Nice Nice Kali ini Rifamindo 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 Kali ini Ada Macau Oke Oke Kebobolan juga Andres Ferreira Yang sempat Gue Notis ya Tadi Ya Tadi Jaga Bayangin Nice Haribans 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 Dalam Gugimaris Half turn Nanti kita akan juga di pemain ah gagal sementara tertinggal 1 bola tas full hand bol diciptakan oleh Anders Pereira dan akan disayangkan gol itu terjadi dan 1-0 Fulham unggul atas timnya Pais oke ke tim manajemen dimana kita akan melakukan perubahan McLeon masuk yang Murphy juga kayaknya wait 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 julie linton jadi attacking McLeon disini ya jadi ada 2 pegantian 3 pegantian ya langsung kita lakukan Vinicius kali ini gak bisa nandang dia full hand akat kita Bustog City di Piala Liga oh balik ini high serve hip hop oke kontor kick oke gunugui mares kalini angkat bola kali ini kali ini shooting ah malaysia memang dengan keterbatas pemain yang ada ya agak sulit untuk kita bisa kompetitif kompetitif dan kali ini joe linton kali ini joe linton joe linton dan masuk satu sama striker force naik kita joe linton mencetak gol dan membuat kita umpul eh sorry imbang mempersamakan kedudukan mempersamakan itu bahasa apa lagi itu menyamakan kedudukan hati-hati oke ada mata oke ada mata oke nice McLeon ya McLeon tidak fokus dia iya enak banget ini ya iyalah enak banget golnya William ya dengan squad yang ada dengan ketipisan squad yang ada sih menurut gua hasil ini pun udah bagus sebenernya di tekel saja kartu kuning happy bands ya nanggung 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 jen linton jen linton jen linton jen linton kali ini happy bands happy bands syuting syuting dan masuk dua sama astaga astaga iya iya guimarus akan ganti dengan longstaff dan di wany ganti joy linton ini kalau bukan karena kawwil senjidira dia gak bakal main minggi yang jagin lah kenapa yang nanggung nanggung Sampai jumpa. kali ini Newcastle Fulham dan kali ini ke war defense nice Nippo kenyamatan kebilang sih tadi kita lihat satu tangan hati-hati duel atas kita itu adalah kelman kita loh duel atas adalah kelman kita dan kali ini eh eh langsung dibuang aja kali ini tidak kuat menahan kita lihat tadi pastanya dan file Anderson antres perera digantikan menit-menit terakhir titik terakhir waktu-waktu terakhir dan kayak dibuang saja Aduh kelama Aduh kelamaan dia kontrol bolanya dan nice kali ini wuih Astaga berat loh sumpah tandingan kali ini berat banget oke teman waktu 4 menit terasa lama bagi kedua tim dan counter kick look lagi untuk Fulham Adama Tore langsung dibuang dan kali ini langsung dibuang aja kali ini dan yes fair result untuk kedua tim Lukasel dan Fulham dua sama sulit-sulit dengan squad seperti ini sulit untuk kita bisa bersaing ya bahkan untuk stay di papan atas pun ini tapi suatu keanehan yang ada kita gak punya striker selain Isaac dan Boeing kita cuma tersisa Leon McLeon ya Happy Bounce dan iya itu gue lupa namanya satu iya dua sama ya tapi kayaknya si apa namanya Wigal Almiron bakal segera bergabung kembali dua sama fair result not good not bad iya Spurs menang besar tadi kita lihat di dalam mudah ya untuk kita tetap berada disini dan we have to pleasant we got a draw ya karena dengan pemen yang ada ketersediaan pemen yang ada sulit untuk kita bisa menang belakang kali ini suatu keajaiban lah kalau kita bisa menang dan ya we stick together I promise you tidak ada yang mudah sih kalau Fuhan pun bisa imbang pun itu sudah syukur banget sih dengan pemain yang ada lu lihat sendiri kan tadi pemainnya kayak gimana kan sampai gue ganti pemain di halftime frustasi dengan pemain yang ada ya gimana bukan pasal kualitas pemainnya tapi ketersediaan pemen yang ada gitu loh dan ya 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 tapi gue kalau yang penting gak kalah lah di tiap-tiap laga ini dan kita tetap tertahan di peringkat 5 selisih 2 poin dari Man United Man United juga imbang ya Liverpool imbang jadi cukup membantu juga selisih 1 poin dengan Everton terus ada selisih 3 poin dari Spurs terus ada West Ham Chelsea yang itu cukup membuat gue agak insecure dan next lawan Lassohn Villa Grandford juga saya field ya itu di bottom 3 ya losing 7 players nanti aja untuk kita atur ya Amiron available again beneran nih energi fokus ya jadi untuk komen-komen ini kayaknya aduh Murphy ini yang paling salah settingan sih ya jadi emang harus energi fokus oke dan memang bener-bener kita krisis pemain asli ini kita bener-bener krisis bener-bener ngalamin krisis pemain dan Wiggle Almiron welcome back selamat datang kembali dan gue taruh disini aja di Weni gue tukar ya jadi di Weni disitu oke nanti Wiggle Almiron akan datang dari Bans ya oke advance magwilinyo dan juga dan juga Almiron juga you've earned your place in this team ya jadi itu aja untuk beberapa tim talk gue dan next kita akan meredakan dengan Arsenal dengan line up yang ada gue rasa target rasa belum bener-bener pulih stamina ya yo yo the all out energy dia kok gajidera kan masalahnya dia tiba banget gajidera tapi kok dia stamina nya jelek ya both-one juga bakal kita istirahatkan sih berarti next ya dan di next match sampai sini kita akan berhadapan dengan Ruten Town oke cukup safe kali ya untuk kita tidak mainkan ya di laga kali ini dan kita akan berhadapan dengan The Gunners Arsenal 4 kemenangan dan 1 kasi seal imbang untuk jadi pemain andalan mereka kita main kandang dan kali ini Arsenal akan bertandang lagi ya bro ini susah banget sih dalam kondisi seperti ini ya tidak ada yang mudah mengalami kondisi dimana kita ini ya apa namanya dimana kita sudah tidak banyak 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 apa namanya banyak banyak stok pemain gitu loh well permen seadanya sih ya Routman ganti burn di Fermento 63 di Fermento main lagi deh ya tapi kali ini Mark Willow buat taruh di bench Brodman tetep taruh di bench ya Brodman terus Mclown biarin aja di situ ini line up kita ya Murphy juga ada terus prepare aja nendang owner ini bener-bener squad yang udah sekarat banget sih walaupun kita bisa ke semifinal itu keren banget sih keren banget dan kita bakal beli baik pemain sih di bulan januari dan ini ada kondisi tergini dari sentience park oke ini kayaknya kena copyright lupa gue ya all or nothing kita kalah sama dengan kita tersingkir ya kali ini jowelok angkat bola dan dapat ditangkap oleh Hamsdale ya nanggung kasih bolanya nice prepare atau kuning untuk Jesus nah enggak gitulah konsepnya dikasih badan gitu aja langsung jatuh iya on the gas lemah banget sih on the gas lemah banget ditepis ditepis tepis tepis ditepis oke dan masih belum aman oke meneset nikpok come on nikpok prepare come on nikpok ini gimana gimana nggak terbuka ini gimana hai 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 kali ini Murphy kali ini yes Alex isap Alex isap kali ini Alex isap dan guys shooting masuk ambil boleh cepat satu sama ayo Alex isap dengan kaki kirinya mampu bicetak gol kugawang selamat menikmati Hai Oke nice Hai kebapak kebapak tipe kebapak Arti Nelly kebapak Martinelli Oh Oh melewati kali ini nice dikwau Artin Odegaard Krono Kik langsung dibuang kali ini ini wall untuk Arsenal nice tackle dan Redman in the red please dan kali ini Harvey Barnes lari kita lihat Harvey Barnes Harvey Barnes dan kali ini Alex Isaks 21 kebalikunggul atas juga Alex Arsenal di malam Natal ini kita lihat rasi dan shooting benar-benar menentukan nasib di Champions League di IPL dan juga di kakak bokap malam Natal ini menentukan sekali memang ya jadi jangan kepancing jangan kepancing jangan kepancing jangan kepancing oke bagus sekali sekali ya kita kepotong Harvey Barnes ya Tuhan lumah banget tim kita defense nya lumah banget sih itu juga sama Jorginho 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 kali ini Murphy Murphy kasih kepada Bruno Gui Marez Bruno Gui Marez terima kasih terima kasih terima kasih Mamo kasih megah di éc раб sehingga Seite brengan kata pek geometri pek ih tuh kita corps garis mengurus hai 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 dan lahir imbang gua sama di real life Newcastle tertahan di sini dan tidak lolos ya Apakah kita akan bisa lebih baik kita akan nantikan saja setelah ini Oke personal lebih menguasai dan kita lebih terkepung tadi ya Hai dan beneran kita juga tidak nyaman banget dalam menguasai bola setiap menguasai bola pasti di press setiap menguasai bola pasti di Hai diberikan sebuah tekanan yang membuat kita enggak nyaman angkat mula kalini nas kalini nasibuk bisa hai 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 dan nice Oke kali Jonnyton Jonnyton ah hai 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 laugh Apa itu thank you thank you thank you thank you thank you bagus banget tadi tacklenya kali ini kepada Alex Isak kita lihat Alex Isak dan shooting meleset jauh peluang emas tadi padahal nice Julianton kali ini murphy masih murphy kasih kepada Alex Isak dan foul aku sih next ya aksonalk tamu dengan Liverpool di Primerick dan Heading masing pembisa ang alis kisak serangan balik tim ini serangan balik dilancarkan oleh kedua tim kecolongan kecolongan di Fermento ganti dengan man kuwilo sekarang dengan boatman almiron masukkan di Murphy Murphy beruntung banget sih Arsenal sih kalo gue bilang ya di sudut sempit-sempit itu loh dan gue yakin sih keepernya gak siap sih yang gak siap tuh keepernya kalau keeper siap gak bakal kebobolan kayak tadi kali ini Michael Almiron memegang bola setelah sekian lama nice yah Tuhan nah kayaknya dia bakal main terus sih astaga oke masih bisa aduh gak bisa oke tinggal sisa 10 menit kurang oke nice defense langsung buang gak apa-apa gak apa-apa langsung buang kenapa replay itu terusin ya meg월 megade masuk medikan Alex disap ehh kok pelang-pelang enak banget Oke nggak apa-apa pelanggaran ini kadang-kadang suka free kick nggak realistis makan beneran Aduh kejauhan lagi dia masih kalau Miron akan waktu tiga menit ya Oke seperti udah bakal tersingkir kita dan kerja bagus untuk kita ya so far untuk season pertama dengan ke tersediaan pemain yang segini saja mampu bertahan hingga saat ini kita kalah beruntung aja sih ya oke good job thank you FL Cup sampai jumpa di season selanjutnya kerja bagus buat kita enggak ini enggak jelek ini bagus kok ini bagus dengan squad yang ada gua malah bersyukur kita tersingkir karena kita bisa lebih baik waktu istirahat lumayan tiga laga ya kan dibanding kita main tiga laga sampai final ini kita tersingkir disini menyamai perolehan tim sebelumnya dari pada kita ngos-ngosan tiga dua is not bad it's not it's not good not bad kok not bad not bad ya nggak apa-apa kalah di laga ini dibanding kita kalah di final misalnya ya ok kita tersingkir kita ingin meminta pertanyaan tentang pertanyaan yang kalahannya ini juga nggak masalah buat Jorbo ya di better side ya bener better side karena kita timnya ala kadarnya kalau kalian lihat gitu ya dan suatu kredit juga buat Alex Isak frustasi, ya iyal frustasi gimana orang kita kalahnya juga karena, lihat aja tim kita kan disini pada kelolaan gue atur latihan yang sedemikan rupa dan Almiron akan memasukkan Ganymurphy jadi Almiron, welcome back to the squad setelah sekian lama cedera kita bersyukur dengan kehadiran anda kembali lagi ke tim ini dan ke Wilferon langsung kita masukkan saja ke shortlist Evan Nielsen juga sama terus Raze juga sama tapi nanti kita targetnya kita datangin pemain ini ya pemain muda dan squadline sudah nextnya mungkin kita akan coba di Irlandia training-trainingnya karena gue rasa ini sudah oke sih mungkin Almiron akan gue lebih ke energy focus ya ini tapi so far selebihnya sudah oke ya Mcloid nanti kita juga akan memperpanjang beberapa pemain ya kontraknya ya oke metrici no nah kok D emang udah bisa nego sekarang ya pasan kan belum boleh kan various metrici six months ya harusnya januari dong bukan sekarang kok aneh ya metrici metrici itu coba metrici itu tapi dia juga rendah sih bisa oke lah gak apa-apa kita nonton di Gordon rejoin to the first team squad ya tim apa coach management coba kita akan atur lagi apakah sudah ada update-an terbaru kayaknya belum ya oke dan kalau dilihat objektif ya kita continental success sudah menembus 16 besar tinggal dikit lagi untuk masuk ke quarter final terus juga ya kita punya domestic success di champions league dan juga di eh gak di primer league untuk ke champions league dan juga FA Cup ya menangin FA Cup ya dan nanti kita akan rekrut pemain dari Asia setelah ini dan di youth squad dulu deh youth academy kalau di win kayaknya pemain striker gak ada sih yang kita bisa datangin ya belum ada pemain striker dari academy terus nanti kita juga akan perpanjang kontrak jadi gue akan disable all music for streaming purpose terus ya kita akan perpanjang kontrak di kesempatan kali ini kita akan ke squad hub sampai nanti di azan di azan di azan kita jual damet iya masuk ke daftar jual ya juga scar 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 bakal kita perpanjang scarf gue gak tau tapi kayaknya kita bakal jual gue udah masukin ke transfer list seles mungkin gak akan gue perpanjang lagi mungkin akan gue perpanjang amadu di alo gue udah pas lepas lewis hole mungkin gue bakal lepas juga ya gue gak bakal perpanjang masa peminjaman di wendy juga gak bakal alex murphy juga gak bakal mili mungkin bakal perpanjang nanti ya jadi yang penting-penting aja dulu kalau parkinson pasti kita parkinson mungkin kita akan perpanjang jadi kita akan coba perpanjang dulu satu yaitu adalah scar ya jadi kita akan coba kasih gaji di angka 90 ribu ke bawah ya kontak di egosiasin jadi persilapan duduk untuk scar important coba gue akan turunkan dulu ke rotation mau gak dia karena mungkin akan ada peminjaman yang bakal kita datangkan lagi dan tetap maunya di important oke gak apa-apa ya gue langsung accept gue setujuin dulu terus untuk masalah durasi durasi mereka yang ngasih atau kita coba kita kasih 5 tahun mereka maunya berapa nih 1 tahun oke gue rasa 2 tahun cukup ya nanti kita akan jual di musim depan kobeian scar oke durasi 2 tahun it's okay setuju dan release clause ya gak usah pake oke setuju tanpa release clause dan nextnya adalah financial terms oke kita coba beat yang kasih 90 ribu dengan senin bonus 800 ribu turunin gaji dikit ya karena dia pasti bakal menurun oke dengan bonus clean sheet 5 clean sheet 940 ya gue remove bonus dan gue akan tambahkan senin bonusnya jadi 850 harusnya sih setuju oke setuju pengurangan gaji dengan clause yang ada nanti kita bakal jual andalko menang aja ya terus kita akan jual akhirnya juga jual ntw ini transfer list murphy transfer list mili nih mili bakal kita perpanjang ya Parkinson juga sama kita perpanjang ya mili dan Parkinson ya oke laseles dulu aja kali ya laseles di angka 60 ribu ya kita akan coba ya jadi kita akan perpanjang kontrak 4 pemain di kesempatan kali ini cukup panjang episode untuk kali ini ya karena kita perpanjang beberapa pemain negosiasi kontrak oke roll tadi rotation ya kita coba fokus sporadic karena udah 30 tahun pasti bakal menurun dan setuju pasti akan kita bisa kasih 55 ribu deh untuk gaji kontrak extension setahun kayaknya ini ini lebih kalem ya counter 2 tahun pasti kita akan jual anda pasti tapi gak sekarang kita masih butuh anda oke kita coba bid yang 55 ribu ya dengan seni bonus 450 55 dengan seni bonus 450 50 oh enggak oke nambah gaji dong coba kita counter ya 60 ribu dengan seni bonus 400 eh 550 oke gaji naik tapi seni bonus turun sebuah siap aja ya oke tinggal 2 pemain lagi yang akan kita perpanjang kontraknya timur bukan merupakan mili dan parkin saya milih dulu oke mungkin akan gua lakukan secara off-camp jadi ya udah untuk willie dan juga parkinson akan gua lakukan secara offline dan yaudah sampai disini untuk episode kali ini nanti kita akan lihat perkembangan perpanjangan kontrak dari kedua pemain ini ya kalau misalnya tidak ada nama-nama mereka lagi dikontrak 6 bulan maka kontraknya sudah gua perpanjang 6 bulan jika belum maka kontraknya belum gua perpanjang dan rata gua tegar don't forget to like subscribe dan juga follow sosial media DJFC sampai jumpa di next episode gua tegar dan comment Sub indo by broth3rmax